Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel RC Aquila ini kemarin ada teman subscriber yang tanya gimana sih caranya ngecek frekuensi di TKP kita disini saya buat ngecek frekuensi di TKP itu pakai ini yang namanya aplikasi Nets Monster itu di HP ya di Playstore tinggal di download aja ini ketik net ini dia, Net Monster ini nah ini kebetulan saya sudah download ya jadi tinggal dibuka untuk ngeceknya itu teman-teman aktifin dulu yang namanya GPS ini GPS diaktifin terus baru buka aplikasi Net Monster ya nah di HP saya ini pakai kartu Telkomsel dan 3 ini 4G nya ada di 1800 di Telkomsel dan di kartu 3 juga di 1800 ini lengkap datanya ya disini teman-teman bisa lihat ada PCI ada data SNR nya segala macem disini ada terus teman-teman bisa cek lokasi BTS jadi di tekenang ini klik terus ke map nah ini dia lokasi BTS ini yang ada titik biru ini lokasi saya oke ini ada BTS ada beberapa BTS ini bisa dilihat lokasinya lokasi BTS dan ini bisa di cek detailnya oke disini ada detail BTS nya ini di PCI 303 di band 3 terus frekuensi download nya ada di 1850 di sini lengkap ya lokasi BTS juga disini alamatnya ada oke ini juga ada di band 8 atau di 900 jadi satu BTS ini ada frekuensi B3 dan B8 nya ini BTS yang ini nih jadi disini bisa lihat letak posisi BTS di sini bisa juga cek frekuensi nya mau di 4G atau 5G ada 3G nya ada 2G nya di sini operator saya pakai Telkomsel dan 3 di HP internet saya pakai XL XL ini XL yang warna biru Telkomsel yang warna merah dan 3 yang warna hitam Oke ini bisa dicek semua BTS jadi teman-teman kalau yang mau pointing antena ini enak banget sih tinggal diarahin langsung ke BTS nya ini adalah grafik jadi di aplikasi netmonster ini cukup lengkap ya kita mau lihat data kekuatan sinyal di BTS jadi teman-teman bisa pakai bisa buat cek lokasi BTS progresi BTS jadi apa namanya bisa mempermudah kita buat pointing antena oke ya ini letak-letak posisi BTS nya di lokasi saya jadi sangat mudah buat kita untuk pointing antena ini netmonster ada di Playstore jadi temen-temen tinggal download aja terus buat ngejalaninnya jangan lupa itu GPS diaktifkan jadi biar bisa tahu lokasi BTS di lokasi kita itu letaknya di posisi di mana jadi sangat mempermudah kita buat pointing antena ya Oke ini kemarin yang tanyain cara cek frekuensi di TKP ini bisa menggunakan aplikasi netmonster ya di sini ini ya 1800 di telekomsel dan di tri 1800 ini yang jalan di TKP saya frekuensi oke ya semoga bisa membantu teman-teman kemarin khususnya yang tanyain cara cek frekuensi di TKP semoga bisa membantu dan mempermudah untuk pointing antena Oke sampai disini sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati